Tapi saya memberi perhatian khusus terhadap pesan tren. Melah kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang lalu. Tapi saya memberi perhatian khusus terhadap pesan tren. Melah kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang lalu. Zaman Pak Jokowi itu ada, ada undang-undang pesan tren, ada hari santri, ada danya abadi pesan tren, 128 triliun. Nah itu nanti kita kelola. Itu satu warisan yang bagus yang dibuat oleh pemerintah kemarin untuk kita lanjutkan dengan lebih dimedit secara jepang. Karena Islam di Indonesia ini wajahnya wajahnya di semangat tren. Yaitu Islam yang ukur, damai, penurahma dan kasih sayang. Tidak sama lho. Meskipun Islam itu lahir di Mekah. Di Mekah itu kaku orang Saudi Arab dia dalam beragama kaku. Kalau kita tidak kaya kita. Oleh sebab itu saya akan membangun beberapa program untuk kemajuan pesan tren. Saya Triska Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.